Tiga, dua, satu. Tiga, dua, satu. Pameran bambu ini merupakan kegiatan penyelenggaraan The Fifth Guangdong Hong Kong Makuk Gritter Bay Area Association of Southeast Asian Nations International College Construction Competition dengan tema Half Pavilion dan Prodi Arsitektur sebagai event organizer sekaligus tuan rumah untuk Divisi Indonesia. Pameran bambu ini adalah kegiatan yang ketiga kalinya digelar Fakultas Teknik dan Perencanaan Unwar. Ketua Program Studi Arsitektur Inyuman Gede Mahaputra mengatakan bambu sangat menarik karena merupakan material bangunan yang sudah ada sejak zaman dahulu. Namun menurutnya, dalam beberapa dekade terakhir bambu terlupakan karena banyak bermunculan material baru seperti kayu dan beton. Pihaknya ingin menjadikan kembali bambu bukan sebagai material kelas dua tetapi menjadi material untuk masa depan. Karena sesungguhnya bambu memiliki banyak keunggulan, yang pertama bambu bisa diperbarui dengan cepat yakni rentang waktu 5 hingga 10 tahun bambu sudah bisa dipanen kembali dibandingkan kayu yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk bisa dipanen. Menurut Kaprodi, di saat masuknya desainer akan mampu membawa bambu naik level. Hari ini kita melaksanakan pameran bambu, kebetulan kami punya partner beberapa universitas di Asia, mulai dari China, Taiwan, Vietnam, Thailand, Malaysia, dan kita di Indonesia diwakili oleh Universitas Warmadewa. Kami mempunyai yang namanya Asia Designer Alliance. Jadi kami beraliansi membuat bagaimana caranya mengangkat pamer bambu ini lagi di seluruh Asia. Karena di Asia kita bisa menyumpai banyak sekali jenis-jenis bambu. Dengan membentuk aliansi ini, kita diharapkan bahwa kesadaran bambu sebagai material masa depan akan bisa tercapai secara global. Nah ini juga bagus bagi universitas, jadi kita berperan di dalam meningkatkan pengetahuan bambu yang pada akhirnya akan meningkatkan kesadaran tentang lingkungan juga. Sementara itu, Dekan Fakultas Teknik dan Perencanaan UNWAR, Prof. Iwayan Rune berpendapat. Kegiatan ini agar jangan sampai berakhir di lomba saja, namun ditindaklanjuti untuk bisa memproduksi atau menghasilkan pendapatan. Pihaknya sudah berdiskusi dan akan bekerja sama dengan Warma Dewa College agar bisa memproduksi hal-hal yang berkaitan dengan bahan baku bambu yang selanjutnya dijual. Selanjutnya kita akan terus bekerja keras, tadi saya sudah banyak berdiskusi dengan Pak Ketua Yesan, Pak Rektor, jangan sampai kegiatannya berhenti di lomba saja. Bagaimana kita menindaklanjuti lomba-lomba ini, khususnya di Warma Dewa, bagaimana biar tidak hanya untuk kebutuhan lomba tapi sedapat mungkin bisa menghasilkan uang istilahnya, bisa memproduksi. Kalau kita hanya lomba-lomba kan bisa jadi, maaf ini Cina saja yang mendapatkan manfaatnya, kita cuma dapat sertifikat. Nah, biar tidak seperti itu, ke depannya Pak Ketua Yesan sudah menekankan bagaimana kita di Warma Dewa membuat kerjasama dengan Warma Dewa Kulit biar bisa memproduksi hal-hal yang berkaitan dengan bambu, menjual dan juga biar alat-alat yang kita beli dari program kompetisi Kapus Merdeka itu juga bisa digunakan untuk memproduksi hal-hal yang berkaitan dengan bambu ini. Selain kita juga membuat museum yang nanti di Renon, jadi ke depannya sekali lagi tidak hanya sebatas lomba, tapi bagaimana memproduksi hal-hal yang kreatif berkaitan dengan bambu biar bisa kita memperoleh hasil jalan. Rektor Unwar, Prof. Dewa Putu Wijana menilai kegiatan ini adalah suatu kreativitas besar yang dilakukan oleh program studi arsitektur Fakultas Teknik dan Perencanaan Unwar. Menurut Rektor, kegiatan ini adalah satu karya yang inovatif. Prof. Wijana berharap Unwar bisa memanfaatkan bambu sebagai material yang sesungguhnya karena Indonesia, khususnya Bali, sangat kaya dengan bambu dan harus bisa menjadi material yang bermanfaat dan memiliki value yang tinggi. Di dalam konteks kompetisi tentang arsitektur bambu ini, kita berharap agar para arsitektur kita, baik yang muda maupun yang sudah senior, agar benar-benar merubah paradigma di dalam kearsitekturan dengan melihat kembali bambu ini agar dia bisa menjadi desain yang memang mempunyai value yang tinggi. Yang memang ini dibutuhkan kreativitas dan kita warma dewa sudah mulai sejak 3 tahun yang lalu dan kita sering memenangkan kompetisi diantara para desainer-desainer atau arsitektural, arsitektural, bambu yang ada di 6 negara ini paling tidak. Jadi harapan saya dari kompetisi dan ekshibisi ini bisa memberikan nuansa atau wawasan baru bagi para arsitektur khususnya agar benar-benar dia lebih kreatif, lebih inovatif di dalam memanfaatkan bambu sebagai materi yang memang mempunyai nilai tinggi dan tentunya juga harga yang tinggi. Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali, Anak Agung Gede Oka Wisnu Murti memberikan apresiasinya terhadap Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas Warma Dewa, khususnya program studi arsitektur, karena untuk ketiga kalinya dipercaya menjadi tuan rumah internasional Bambu Exhibition of Indonesia Division. Dan Fakultas Teknik dengan beberapa kali melakukan event ini telah mampu menginovasi bagaimana bambu ini benar-benar bisa memiliki nilai ekonomi yang lebih. Dan di samping itu, keterampilan mahasiswa kita di Fakultas Teknik ini juga menunjukkan bahwa ia mampu juga mengekspresikan ide-idenya melalui bambu dengan produk-produk yang tidak kalah, dengan produk-produk yang bertaraf internasional. Ini yang membanggakan bagi kita, mudah-mudahan ini juga akan menginspirasi para pengusaha kita bagaimana bisa melestarikan bambu di sisi yang lain dan memanfaatkan bambu untuk tujuan-tujuan produktif dan tujuan-tujuan inovatif. Wisnu Murti menambahkan, bambu sebagai suatu produksi alam, setidaknya pertama bisa dilindungi dan selanjutnya bisa dimanfaatkan sebagai salah satu dari hasil ekonomi produktif. Kabar Bali Hits, mengembarkan.